Intro Halo halo kembali lagi di channel Zona PSM Makassar Dari hasil growing fase grup piala EFC Cup 2022, PSM Makassar berada pada grup H, serta akan bertemu dengan klub-klub asal Malaysia, di mana Federasi Sepak Bola Asia atau EFC telah merilis hasil undian fase grup piala EFC 2022 pada hari Senin tanggal 17 Januari lalu yang terbagi menjadi 10 grup, dan Juku Eja atau PSM Makassar menepati dalam gabungan grup H. Klub yang tergabung di dalam grup H ini antara lain Tampines Rovers, Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia, dan PSM Makassar. Namun satu slot lagi masih diperbutkan oleh kedua tim, yaitu Shan United FC Myanmar dan AEW di United FC Myanmar. Selain itu, PSM Makassar juga masuk dalam grup yang sulit, karena di tim yang mengikuti piala EFC ini merupakan klub terbaik di liga masing-masing negara. Hal tersebut terbukti dari hasil pertandingan EFC Cup 2022 kemarin, duel antara PSM Makassar versus Kuala Lumpur City FC berakhir sama kuat. Pertandingan duel tersebut diselenggaraikan di Stadion Kuala Lumpur yang mana PSM harus puas dengan satu poin setelah meraih hasil imbang kosong-kosong melawan Kuala Lumpur City FC. Adapun PSM Makassar juga menurunkan skuad terbaiknya dengan Will John Plim sebagai kapten tim. Dengan demikian, PSM Makassar sempat mendapat peluang di awal pertandingan. Namun peluang tersebut masih belum mampu membahayakan gawang dari tim tuan rumah Kuala Lumpur City. Selepas 15 menit, Kuala Lumpur City mulai dapat menemukan permainan terbaik mereka. Skuad PSM Makassar yang merupakan asuhan Bernardo Tavares pun kesulitan untuk menguasai bola dan sering melakukan salah facing. Namun di 15 menit terakhir babak pertama, PSM Makassar dapat keluar dari tekanan serta kembali mendapat peluang. Salah satu peluang terbaik hadir melalui tendangan kaki kanan Yaakob Sayuri yang masih mementur Mr. Gawang. Babak pertama PSM Makassar vs Kuala Lumpur City pun berakhir dengan skor kosong-kosong. Berlanjut ke babak kedua, di mana kedua tim mulai menurunkan tempo setelah saling serang di babak pertama. Sejumlah peluang diciptakan oleh PSM Makassar dan juga Kuala Lumpur City. Namun tidak ada peluang yang benar-benar membahayakan gawang. Hingga pada akhir laga, tetap tak ada satu gol pun yang tercipta di pertandingan tersebut. Adapun susunan pemain PSM Makassar vs Kuala Lumpur City FC adalah sebagai berikut. PSM Makassar terdiri dari Reza Pratama, Safrudin Tahar, Erwin Butawa, Yuran Fernandes, Yaakob Sayuri, Yanceh Sayuri, M. Arfan, Rashid Bakri, Wiljan Plum, Akbar Tanjung, Everton, dan juga pelatih Bernardo Tavares. Kuala Lumpur City FC terdiri dari Azri Abdul Ghani, Kamal Azizi, Irfan Zakaria, Giancarlo Galifoko, Kenny Devaragi, Akram Mainan, Declan Lambert, Romel Morales, Molo Husswe, Zafri Yahya, Kevin Koubemba, dan juga pelatih yaitu Bojan Hodak. Demikianlah informasi ini yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!